Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Haris Pratama mengkritik pernyataan Ade Armando terkait dinasti politik diterapkan di DY. Haris menilai pernyataan Ade Armando itu menyinggung perasaan masyarakat Yogyakarta. Pernyataan itu disampaikan Haris dalam keterangannya pada Rabu 6 Desember. Dilansir dari wartakotalife.com, Haris menyebut apa yang disampaikan Ade menandakan bahwa ia tidak mengetahui sejarah. Sebab DY yang berbentuk kesultanan itu sudah diatur dalam undang-undang. Haris bahkan menyebut bahwa ucapan Ade melantur buntut dari pengeroyokan yang terjadi terhadapnya. Seperti diketahui, Ade Armando sebelumnya pernah babak belur akibat dikeroyok masa demonstrasi. Menurut Haris, Ade Armando selaku kader PSI semestinya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi PSI memiliki jargon partai anak muda dan politik santai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!